penting gak sih sebenarnya punya asuransi itu gitu? oh gitu jadi kalau misal ini nih kliennya ngomong aku masih gak punya duit nih untuk asuransi kesehatan di channel alat kesehatan ID kesehatan dan jiwa kesehatan itu berhubungan dengan apa hari ini? kalau hari ini asuransi kesehatan pada dasarnya dia akan meng-cover semua yang berhubungan dengan perawatan kesehatan kalau covid pun itu bisa ter-cover gak? termasuk gak sih di asuransi kesehatan? kalau boleh tau itu umurnya berapa? mulai dari umur berapa ya? kita bakalan ngobrol lagi lebih dalam tentang asuransi ya yang pasti apakah memang ter-cover semuanya? misalnya kita rawat inap itu semua dari segi dokter lah oh.. hola selamat autos barengan selamat airi saya rosy di channel alat kesehatan ID dan di video kali ini kita masih bersama ke Fendi kita bakalan ngomong ngomong lebih dalam lagi tentang asuransi pakaian perlengkapan pakaian kaki pakaian 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 di-review, kalau yang belum punya polis ya mulai cari-cari gitu kalau udah saatnya ke tempat. Kita bahas dulu dari yang kalau udah punya polis, itu tuh emang harus di-update secara rutin atau seperti apa? Apakah mungkin harus di-update juga per tahunnya atau seperti apa? Jadi kalau saran dari saya sih kebanyakan hari ini kalau orang ditanya ya istilahnya, udah punya polis belum? Mereka selalu ngomongnya, aku udah punya asuransi. Nah tapi asuransi apa sih? Nah itu kan kebanyakan hari ini orang beli asuransi mereka nggak paham asuransi apa yang mereka beli. Ujung-ujungnya ketika klaim nanti bisa istilahnya ada klaim yang nggak bisa cair. Kadang karena mereka nggak tahu asuransi apa yang mereka punya. Nah itu kalau saran dari saya sih kalau udah punya polis itu segera di-review ya. Untuk standar idealnya itu di-reviewnya setahun sekali memang. Setahun sekali ya. Tapi ada yang istilahnya dua tahun sekali tergantung dari masing-masing orang. Nah supaya tahu istilahnya bisa update terus kalau saran dari saya better setahun sekali di-review. Nah nanti untuk tahu produk saya perlu upgrade apa nggak, kita lihat kondisinya dulu sekarang. Contoh kayak sekarang asuransinya yang lagi booming adalah asuransi on bill atau sesuai tagian. Nah ketika kita review polis orang tersebut itu masih belum sesuai tagian. Apalagi zaman sekarang ya kita hari ini istilahnya butuh budget untuk kesehatan itu nggak murah gitu loh. Apalagi kalau di Indonesia ini, Indonesia sudah termasuk kategori 5 besar. Hari ini inflasi biaya kesehatannya itu termasuk yang tertinggi. Oh ya oke. Nah sekitar berapa? 30% per tahunnya. Percaya nggak percaya? Apalagi Covid, kena Covid ini ya? Nah apalagi ditambah lagi dengan kondisinya kenapa demi Covid ini. Jadi kalau saran saya sih di review, dilihat dulu. Produknya udah sesuai nggak dengan yang sekarang? Kalau belum segera di update. Itu kalau untuk update adalah kita sendiri yang ke agennya atau agennya yang sebenarnya ngawarin menjawab gitu loh. Untuk membimbing. Kalau itu sih sebenarnya kalau dari saya sendiri itu merupakan service dari saya. Nah jadi harusnya memang dari agennya sendiri sih. Jadi bukan hari ini kita, oh iya contoh Ciro sini. Cik ikut asuransi gini gini gini. Kita terangin. Ikut selesai putus. Nggak sebenarnya. Tapi kita harus tetap maintenance. Hupungan kita dengan masalah. Pacara itu gifting gitu ya. Habis itu bikin hilang gitu ya. Yang belum pacaran ya kan. Waktu PDKT udah gifting. Jadi contohnya itu seperti itu. Dan itu memang sudah merupakan tugas dari agennya. Jadi makanya kan kalau pilih agen itu yang benar-benar orang yang profesional. Dan bisa kita percaya. Nggak cuma karena kedekatan aja. Oh bagaimana itu sahabat alger. Terkait juga dengan bagaimana kita bisa memilih agen atau perusahaan itu yang tepat gitu kan. Kalau perusahaannya ya. Tapi kriteria-kriteria untuk memilih perusahaan asuransi yang oke. Mesti percaya yang nggak ghosting itu tadi tuh. Gimana sih itu tadi? Kalau ghosting itu dari agen ya. Oh gitu oke oke. Jadi itu kembali lagi dari servisnya agennya sendiri. Nah kalau untuk dari kriteria perusahaan. Nah kita mesti lihat dulu asuransi. Berarti asuransi kita ngomong soal klaim. Klaim kita ngomong soal duit atau uang. Nah berarti hari ini gimana cara kita memilih perusahaan yang tepat. Pilihlah perusahaan yang punya keuangan yang baik. Nah kategori keuangan yang baik itu seperti apa? Berarti hari ini yang jelas pasti punya aset dan istilahnya uang liquid ya perusahaan yang gede. Gitu. Nah yang pertama itu yang kedua. Yang terpercaya lah ya. Ya dari segi keuangannya harus bagus. Yang kedua perusahaannya juga harus untung. Nah kenapa kok perusahaan harus untung? Karena gini kalau kita pilih perusahaan yang memang gede. Tapi ternyata perusahaan ini kinerja perusahaannya kurang baik. Dalam arti kita ngomong nggak bisa jadi tidak untung. Itu bisa berpengaruh terhadap polis-polis nasabahnya. Masa pandemik ini banyak asuransi yang rugi. Banyak nggak sih? Soalnya kan klaimnya gila-gilaan. Bukan cuma di Indonesia. Serta atas kan selengkuh dunia. Rugi nggak sih sebenarnya? Iya. Kalau kita ngomong rugi nggak juga ya. Karena kita ngomong setiap perusahaan asuransi didirikan. Pasti untuk orang cari untung lah. Perusahaan pasti cari untung. Jadi kalau kita ngomong rugi atau nggak itu sudah bagian dari risikonya perusahaan. Oke. Jawaban yang tepat sekali ya. Jadi kalau untuk sekarang kita ngomong rugi atau nggak. Kalau dari kebetulan track record perusahaan saya sih seharusnya nggak sih. Masih tetap untung. Jadi semua sudah didesain pasti ada untungnya. Kan nggak semua orang kan sakit kan? Benar. Sehat-sehat dong ya. Kita sehat-sehat. Optik kita sehat. Amin. Tapi ngomongin tentang kesehat dan nggak sehat. Kalau aku sempat denger-dengar dari luar sana. Masurasi kesehatan itu cuma buat yang sakit nggak sih? Sender nggak sih pemikiran itu? Ya. Jadi maksudnya kalau sakit baru ikut asuransi. Ya. Kalau menurut saya itu pemikiran yang salah ya. Kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya orang ikut asuransi itu masuk harus sehat. Nah kalau sudah sakit berarti secara nggak langsung ini kamu take risk dari orang. Take risk istilahnya dari risiko orang tersebut kita udah ambil. Nah kalau kita posisinya udah sakit, sakit apa dulu? Nah makanya itu kan agak harus ditelusuri lebih dalam. Apakah sakitnya ini masih bisa ditoleransi atau dan istilahnya masih bisa diterima dan sebagainya. Contoh lah kayak kayak Irene sendiri misal punya perusahaan asuransi. Maukah terima orang yang udah sakit? Kan pasti nggak mau ya. Takut kan istilahnya kan kita sudah pasti akan keluar uang gitu loh. Iya. Nah gitu sih. Oke baik kalau semisal ini gini. Fedy. Kalau semisal sudah punya asuransi. Apakah boleh mengambil asuransi lainnya? Jadi kalau klarifikasi ya. Tapi kalau misal kita udah punya asuransi. Boleh nggak kita punya asuransi lagi? Terus kalau misalnya untuk penerapan yang di lapangan. Katanya kan bisa tuh yang nggak double claim atau sama. Itu gimana nih? Nah jadi kita lihat dulu asuransi apa dulu. Nah kalau asuransi jiwa atau istilahnya asuransi mungkin kayak sakit kritis dan sebagainya ya. Ketika orang tersebut kena resiko dia langsung cair sejumlah uang yang lamsem seperti itu. Nggak apa-apa. Contoh hari ini kita mau punya di perusahaan A uang pertanggungan jiwa sebesar 1 miliar, di perusahaan B 1 miliar, di perusahaan C 1 miliar. Ketika kita meninggal itu akan bisa keluar semua. Nggak masalah. Nah tapi kalau untuk asuransi kesehatan kan kadang kita udah punya di perusahaan A kemudian kita ditawarkan di perusahaan B. Oh ini bisa double claim loh. Kalau sebenarnya dari sisi saya sendiri lihat dulu kondisinya. Maksudnya konteksnya hari ini efektif nggak kalau kita punya asuransi lagi. Ada budgetnya nggak. Kalau selama kita punya budget sih nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita ngomong secara efektivitasnya menurut saya agak kurang efektif. Karena apa yang kembali ke yang saya sudah jelaskan tadi. Asuransi kesehatan C1 ini udah on bill kebanyakan. Jadi kalau istilahnya kita ngomong sudah hampir semua tercover. 99% On bill cashless itu sama ya? Kalau on bill kebanyakan pasti cashless. Tapi ada juga loh yang reimburse. Jadi sistemnya cashless itu apa sih? Jadi ketika kita masuk ke rumah sakit kita tinggal tunjukin kartu. Langsung pilih kamar ya kan gitu kan. Kalau kartunya hilang gimana? Kalau kartunya hilang bisa diurus lagi. Bisa ya? Bisa. Oh nggak zamannya aplikasi apa gimana gitu? Ada aplikasi juga. Oh ada aplikasi juga. Ada pasti. Zaman sekarang pasti udah ada aplikasi. Terus kalau reimburse itu seperti apa sih? Kalau misal kita sakit kita bayar dulu. Dikumpulkan semua kwitansi dan kelengkapan kayak form claim dan sebagainya. Baru kita claimkan. Nah nanti uang kita akan dikembalikan sesuai berapa nota yang sudah disetujui oleh perusahaan asuransi ya. Oh itu harus diinvestigasi dulu atau emang langsung kayak semua di cover gitu? Kalau reimburse pasti akan ada investigasi. Meskipun kita cashless pun pasti ada investigasi. Oh gitu ya? Betul. Oh. Memang harus ya. Tapi nggak lama sih. Nggak lama sih. Kalau orang ngomong kan kebanyakan kalau kita claim itu mungkin Cerosi atau Irene pernah ngalami nggak? Kalau claim itu lama banget per jam-jam dan sebagainya. Pernah denger. Pernah denger. Ini juga ada pertanyaan sih. Ada pertanyaan dari saudara ya. Dia bilang ada... Ini aku nggak nyebutin dari asuransi mana nanti ya. Nggak boleh. Iya. Itu katanya tidak dibayar semua. Oh. Seperti itu. Hmm. Kayak ngomel-ngomel gitu loh Irene. Ternyata nggak di covernya. Iya. Nggak di covernya semua gitu. Itu karena apa? Ah. Nggak sih. Pastinya itu ada. Aku pernah denger itu vitamin nggak di cover. Betul. Kan harusnya semua. Tempat-tempatan juga kan? Iya. Karena vitamin itu untuk menunjang kesehatan kita. Oh gitu? Menunjang. Jadi itu istilahnya kayak semacam booster ya. Beda dengan hari ini obat. Obat itu kan memang untuk istilahnya membuat hari ini kita sakit jadi sembuh. Iya. Kalau vitamin itu kan penunjang. Beda. Supplement. Iya. Nah kita harus tahu dulu fungsinya supplement ini apa sih. Oh. Oke. Jadi berarti nggak semua obat-obatan itu di cover. Walaupun kita ngomong obat-obatannya ini satu bil gitu kan. Businya panjang gitu. Itu istilahnya kita harus metanin satu-satu gitu kan ya. Makanya kan kalau asuransi istilahnya pas kita ada klip reimbursi itu kan dilihat rincian kwitansi. Nah itu fungsinya untuk itu. Supaya kita bisa tahu ini vitamin atau bukan dan sebagainya. Nah kalau misalnya covid kan kita harus banyak minum vitamin. Nah. Berarti itu nggak di cover dong. Kalau covid itu kasus khusus. Beda. Oh baik sama-sama. Jadi ada list list yang udah sesuai dengan pemerintah ya kita ngomong ya. Vitamin ini 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 ini. Obat ini 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 ini. Sesuai listnya bakal di cover. Dan pasti rumah sakit pasti ngasih yang sesuai. Atau mungkin kalau teman atau saudaranya Rosy tadi nggak ke cover mungkin ngambil polisnya salah kali. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kita kan dengernya kan cuman dari satu pihak nggak nanya detailnya bagaimana. Cuman kan yang pasti orang biasanya kan ngomel duluan gitu. Iya ya. Kok nggak di cover sih? Kok habisnya misalnya 80 juta ternyata yang di cover cuman kayak 75 atau 70. Sisanya itu obat-obatan ya itu tadi yang seperti saya bilang. Vitaminnya nggak di cover gitu. Atau mungkin kayak pernah ada kasus nggak sih yang dia pokoknya ambil aja asuransi misalnya darurat akhirnya kena angker itu nggak sih. Tapi karena selangkan itu kan masih ada itu apa ya peralatan-peralatan berikutnya. Itu bisa nggak ke cover nggak sih? Ya jadi kalau saya sendiri punya pengalaman. Jadi salah satu klien saya ini ada yang. Sorry yang belum di tepatnya kemo ya. Iya. Kemoterapinya ya. Itu bisa ter cover nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau yang zaman sekarang. Asuransi yang zaman sekarang ini ke cover. Hmm. Nah tapi saya punya cerita salah satu klien saya dulu. Mungkin karena salah pilih produk ya. Seharusnya kan orang kalau asuransi. Isilahnya beli asuransi pertama kali. Itu harusnya punya asuransi apa dulu sih? Nah harusnya kan kita harus tahu bahwa yang hari ini resiko yang paling sering terjadi resiko apa? Resiko sakit. Otomatis kita harus punya dulu adalah asuransi-asuransi apa? Asuransi kesehatan. Oke. Nah kebetulan karena mungkin saya nggak paham di perusahaan tersebut itu asuransi kesehatannya kurang bagus. Atau gimana akhirnya diambilkan asuransi yang untuk cover sakit berat atau sakit kritis. Oh. Ya kalau orang ngomong bahasa kerennya itu critical illness. Critical illness. Nah jadi harus. Nah akhirnya ketika nasabah saya terdiagnosis kena cancer dia akan keluar sejumlah uang langsam. Jadi waktu itu dia punya perdama sekitar 500 juta. Ya udah keluar 500 juta untuk pengobatannya. Sedangkan pengobatannya ternyata di Singapura Timur I habisnya 2 miliar. Padahal itu cuma angkat kita ngomong kanker kandungan ya. Jadi cuma angkat kandungan beres. Itu pengobatannya ada kemu memang nggak banyak sih nggak sebanyak di Indonesia. Itu keluar duit segitu banyaknya. Nah makanya yang saya ngomong kan harusnya kita pilih orang yang tepat yang bener-bener ngertiin kita. Supaya apa nggak salah pilih produk. Yang ngertiin kita. Aduh. Kayak cari pasang. Hai Johnny. Iya nih. Eh tapi aku juga jadi kepikiran gini. Kalau ketika kita ambil asuransi ya Bapati. Itu kan dalam kondisi yang sehat nih. Betul. Di udah medical check up sehat nih gitu kan. Tapi ternyata baru sebulan dengan asuransi terus ternyata nggak amit-amit ya karena minta. Tapi kena sakit gitu. Bisa nggak tuh langsung cair klaimnya? Tergantung sakitnya apa dulu Irene. Ah. Nah contoh. Yang bisa apa ya nggak bisa apa tuh? Nah yang bisa apa. Yang namanya asuransi tuh pasti ada yang namanya masa tunggu. Masa tunggu macam-macam. Ada yang satu bulan. Ada yang tiga bulan. Ada yang satu tahun. Oke. Itu tergantung penyakitnya juga ya kalau nggak salah ya? Tergantung penyakitnya juga. Biasanya kalau yang masa tunggunya setahun itu kita ngomong lama banget. Itu adalah penyakit-penyakit yang nggak bisa timbul dalam waktu dekat. Kalau misalnya jumlah berdarah gitu? Kalau jumlah berdarah itu masa bulan. Oh berarti bukan hari ini aku masuk besok kena jumlah amit-amit. Kena jumlah berdarah gitu terus langsung di cover? Tidak. Yang bisa di cover adalah resiko yang diakibatkan oleh kecelakaan. Contoh. Contoh nih. Turun tangga. Kepleset jatuh patah pulang. Itu bisa. Oh gitu ya. Berarti hari ini aku ambil asuransi besoknya amit-amit. Kepleset gitu ya. Terus bisa ya di cover? Bisa. Oh iya iya iya. Nah jadi penyakit-penyakit contohnya yang berat itu apa sih ko? Biasanya kan orang tanya. Biasanya majornya itu adalah 5 penyakit apa? Cancer, jantung, gagal ginjal, kelumpuan. Nah kalau cuci darah itu di cover nggak? Cuci darah iya. Cuci darah di cover dong. Oh gitu. Nah kalau asuransi zaman sekarang pasti di cover. Pasti di cover ya. Jadi itu pentingnya kita untuk mengupdate asuransi kita. Review police. Makanya kan saya sempat istilahnya mention kemarin di video sebelumnya itu kan harus di review police-nya. Itu pentingnya untuk itu. Jadi temen-temen jangan takut ketika hari ini ketemu dengan agent terus dia nawari review police. Aduh kuci udah dimitain akun lagi nih. Jangan-jangan mau dipalagi lagi nih. Terus kayak nolak gitu ya. Harus pilih agent yang tepat. Supaya apa? Ketika hari ini kita ngambil manfaat asuransi bener-bener yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan kebutuhan agent-nya. Oh oke. Tapi kalau Fendi kalau di video sebelumnya kan sempat bilang ya. Kalau dari umur satu bulan pun sebenarnya kita tuh udah bisa untuk asuransi kesehatan gitu kan. Tapi kalau saran dari covernya sendiri. Sebaiknya sejak umur berapa sih kita ambil? Sebaiknya. Atau pada umurnya kan gitu. Saran ya sarannya. Kalau kita istilahnya untuk yang sekarang ya. Kalau memang kita udah ada yang punya budget. Contoh kita udah buat keluarga nih. Udah anaknya baru lahir. Itu kalau bisa sesegera mungkin diikutin. Karena kan kita nggak pernah tahu namanya risiko ya. Kita setiap hari ini bergumul dengan risiko tanpa kita sadari loh. Iya. Semakin banyak penyakit yang aneh-aneh ya. Betul. Terus kalau buat teman-teman yang mungkin hari ini baru punya, baru bekerja punya income. Itu juga boleh segera punya. Tapi sesuaikan dengan budgetnya. Oh gitu. Yang tadi dibilang ya start dari 400. Yang video kemarin. Ya sebelumnya itu yang kita. Startnya dari 400. Tapi kalau misalnya ngomongin yang paling lengkap itu berapa sih? Boleh nggak? Kalau kita ngomong asuransi itu nggak ada budgetnya. Bahkan hari ini kalau kita ngomong hari ini. Ada nggak kalau yang ikut 100 juta per bulan? Ada. Makanya memang harus balik lagi disesuai kan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kebutuhan dan fungsi dari asuransinya juga. Gitu. Oh ya kalau misalnya ini perbedaan asuransi kesehatan sama asuransi jiwa ya. Kalau kesehatan itu ada nggak yang namanya asuransi itu kan ada uang pertanggungan. UP kan ya. Itu istilah UP ya. Kalau semisal meninggal itu asuransi kesehatan ada UP-nya nggak? Keluar nggak sih? Keluar. Harusnya ada beberapa yang ada, ada juga yang nggak. Oh gitu. Tapi kalau jiwa udah pasti ya? Kalau jiwa udah pasti. Apalagi yang kita ngomong background asuransi ini unit link. Pasti diharuskan ngambil produk utamanya. Produk utamanya apa ya? Asuransi jiwanya. Jadi asuransi kesehatan itu kan simpatnya seperti rider. Nah tapi lain kalau misal saya ngomong yang di video sebelumnya asuransinya tradisional atau stand alone. Nah itu pasti nggak semua ada santunan meninggalnya. Kadang ada yang ada cuma sedikit. Contoh santunan pemakaman. Nah semacam itu. Oh santunan pemakaman ada ya? Kadang ada. Tergantung dari perusahaannya. Makanya kita ngomong dulu. Oke. Tapi akhirnya boleh nggak sih mention sedikit tentang asuransi jiwa? Nah itu kan kalau misalnya ketika kondisi sudah meninggal seperti itu kan. Nah kalau di kasus yang kapan hari sempat rame juga. Tapi bukan di Indonesia ya. Di luar negeri yang ada suami mendorong istrinya ketika hamil gitu kan. Nah itu tuh apakah tercover? Hmm kalau kasusnya seperti itu harusnya nggak tercover ya. Kenapa? Karena terkait percobaan pembunuhan. Oh gitu. Nah itu juga termasuk di dalam salah satu pasal asuransi bahwa kalau terkait dengan pembunuhan yang terencana dia bisa nggak cair loh asuransinya. Oh oke. Ternyata mungkin tergantung negaranya juga ya. Betul. Karena setiap asuransi di setiap negara itu contoh potential di Indonesia dengan potential di Singapore. Produknya pasti berbeda. Mereka kan menyesuaikan dengan culture-nya negara di mana mereka istilahnya mendirikan perusahaan juga. Iya. Ah oke oke. Nah terakhir nih aku Fendi. Untuk menangkis omongan di luar sana yang bilang atau mungkin sahabat-sahabatnya juga pernah kepikiran ya. Asuransi itu mahal. Itu gimana? Nah kalau untuk menangkis yang itu ya. Kalau serang saya mulailah maksudnya kita mulai terbuka ya dengan istilahnya kalau ditawari asuransi jangan keburu ditolak dulu. Mulai dilihat dulu. Lihatlah orangnya yang pertama itu. Yang kedua jangan sampai ketika kamu hari ini dibuatkan ilustrasi asuransi kamu juga harus cek gitu loh. Jangan sampai apa kamu beli manfaat-manfaat yang nggak kamu perlukan. Ah. Nah terkadang ada agent-agent yang istilahnya orang istilahnya memanfaatkan momentum ya. Ketika orang hari ini tiba-tiba kepingin buka asuransi akhirnya supaya hari ini dia bisa dapat komisi mereka masukkan manfaat-manfaat yang nggak perlu. Padahal contoh nih kalau kayak seumuran Irene usia berapa 22 tahun. 22. Harusnya modelnya seperti Irene ini butuhnya asuransi kesehatan. First time juga kan. Asuransi kesehatan aja. Kesehatan aja loh ya. Jadi harusnya nggak perlu dimasukkan sakit kritis dan sebagainya. Berbeda kalau kayak saya misal saya mau berkeluarga. Saya beli asuransi sakit kritis ataupun jiwa itu boleh. Karena apa? Itu untuk meng-cover keluarga saya kedepannya. Tapi itu bisa ya ditambahin ya? Bisa ditambahin tapi kalau saran saya sih lebih enak tetap kayak di video sebelumnya dipisah-pisah ya. Supaya hari ini nggak nggak kecampur ya. Tapi memang lebih menguntungkan kalau dipisah-pisah atau seperti yang? Bukan lebih menguntungkan sih. Lebih gampang untuk istilahnya membeda-bedakan ya. Ini polisnya untuk tujuannya apa? Ini tujuannya untuk apa? Jadi supaya hari ini kita ya fokusnya berbeda-beda. Supaya hari ini kita nggak kecampur gitu loh. Nggak bingung. Ketika contoh kita butuh dana dari satu polis. Contoh ini polis ini untuk polis asuransi pendidikan. Kan otomatis perlindungannya ketika hari ini kita sampai kena sakit kritis atau meninggal. Keluar sejumlah uang supaya anak kita tetap bisa sekolah kan. Atau ketika hari ini kita masih hidup dananya bisa diambil untuk dana pendidikan. Tujuannya kan seperti itu. Jangan sampai kita campurkan dengan manfaat yang lain. Akhirnya apa? Istilahnya contoh ini polis kesehatan yang untuk istilahnya nilai investasi untuk kesehatan. Untuk cover kesehatannya. Kepakai untuk pendidikan juga. Maksud saya dibedakan gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Paham, paham, paham. Ya makanya penting juga kan tadi untuk konsul gitu lah ya. Dan juga terus review, update per setahun atau dua tahun sekali ya. Polisnya, betul. Ada tambahan-tambahan yang kita perlu ambil. Betul. Ya makanya saya ngomong saran saya jangan takutlah ketika hari ini kita ketemu dengan agen asuransi. Coba dengerin dulu lah. Oke baik. Dan juga dibaca bener-bener ya itu keterangannya. Jangan-jangan ada hal yang gak disampaikan. Eh tapi ada tulisannya tuh. Ya harus smart. Harus pindah-pindah. Penting lah kita harus lebih detail juga. Iya. Tapi kalau company sendiri nih. Iya kalau company sendiri ini. Dari agent apa sih? Dari agent asuransi apa? Kalau saya kebetulan dari perusahaan Prudential ya. Oh Prudential ya. Yang udah besar ya. Yang udah besar. Di mana-mana Prudential-Prudential. Udah gak asing. Tapi kalau misalnya mungkin nanti Irene, Rossi ataupun Selawat Alkes. Ada pre-pre tambahan gitu mungkin boleh gak sih tanya? Boleh. Boleh. Bisa langsung hubungi saya di Instagram. Instagram at Fendi Soeharsono. Bisa ada di bawah ya nanti ya. Atau at dokter asuransi itu juga punya saya. Oh. Mantap. Nanti kita akan tulis Instagramnya di sini. Nomernya juga boleh. 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 Nanti kita tulis ya di sini. Bahasa Fatalkes yang mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut lagi. Tentang asuransi seperti apa. Boleh langsung tanya ke yang mengerti. Iya. Boleh. Atau barangkali kalau mau komen di YouTube-nya. Boleh nanti saya bantu jawab. Iya. Gila baik banget ke Mendy. Thank you yang aku Mendy buat waktunya. Saya selalu semoga kliennya makin just habis ini. Amin. Dan juga thank you banget buat sahabat Alkes yang udah pantingin video kita kali ini. Buat kamu yang mungkin kelewatan video kita sebelumnya. Yang part 1 ya. Jangan lupa ya. Berlonton di sini. Dan juga linknya aku bakalan taruh di description box. Jangan lupa juga ya buat like video ini. Lalu subscribe. Nyalain lonceng notifikasi. Dan juga share videonya ke temen-temen kamu. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di Add Alat Kesehatan ID underscore official. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Stay safe, stay healthy. Bye. Bye. Bye.